Amar Ma'ruf itu ada juga kode etiknya Lihat orangnya, nanti misalnya lagi enak baru ajak Tapi kalau lagi tidak laku-laku jualannya baru kita datang Bisa-bisa nahantam ki Jadi Amar Ma'ruf Bapak Ibu sekalian itu juga ada kode etiknya Amar Ma'ruf itu nahi mungkar Kalau Amar Ma'ruf nahi mungkar kita lakukan dan kita prediksi Mudaratnya lebih banyak jangan lakukan dulu Jangan lakukan dulu Ada contoh menarik dari Rasulullah itu Intinya kisah ini bahwa tidak semua kebenaran mesti disampaikan Itu ini teori bagus lagi ini Kalau di tolong dicatat dengan tinta emas Jadi tidak semua kebenaran mesti disampaikan Nah contohnya Jadi Rasulullah itu pernah bercerama di dua sahabatnya Di depan dua sahabatnya Saya lupa lagi Ada yang mengatakan Muaz ada yang mengatakan Ibn Umar Atau yang lain-lain Dia bilang begini Rasulullah Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya La ilaha illallah pasti masuk syurga Orang itu ketika dengar itu gembira sekali Gembira sekali orang itu Wah dia bilang ini berita gembira dari Rasulullah Siapa yang mengatakan di akhir hayatnya Wa ala ilaha illallah pasti masuk syurga Maka walhasil orang itu pergi Ketemulah Umar di tengah jalan Umar itu nanya kamu lagi dari mana Dari sisi Rasulullah Apa berita gembira Oh dia kasih tahu Rasul itu Sampaikan kepada kita Berita gembira Apa itu? Dia bilang Rasul baru saja tadi bilang Siapa yang mengatakan Di akhir hayatnya la ilaha illallah Maka dia akan masuk syurga Kata Umar Benar kok Rasul bilang begitu Bila iya Masa iya? Bila iya Ah gak percaya Kalau gak percaya ayo kita sama-sama menghadap Rasulullah Walhasil Umar bersama dua orang itu Menghadap ke Rasulullah Tujuannya untuk cross check berita itu Benar gak sih Rasul mengatakan Siapa yang mengatakan Di akhir hayatnya la ilaha illallah masuk syurga Ayo kita ke Rasulullah Sesampainya di baginda Rasulullah Rasul menyapa Umar Umar apa kabar? Alhamdulillah dan sebagainya Terus apa gerangan Umar? Dia bilang ini Dia tunjuk itu dua orang Orang dua ini Dia bilang Katanya dari Rasul Apa itu Umar? Katanya baginda bilang Siapa yang mengatakan di akhir hayatnya La ilaha illallah Maka dia Akan masuk syurga Terus Kenapa Umar memang? Dia bilang Yang saya mau tahu Benarkah Rasulullah bilang itu? Kata Rasul Ia memang benar saya lakukan Saya katakan Kata Umar apa? Ya Rasul Mohon Mohon Itu ditunda dulu Jangan disebarkan Kenapa Umar? Dia bilang Kalau ini disebarkan Ini akan Menjadikan umat Islam Menjadi fatalis Atau fatalis Atau fatalis Bertawakal Berlebihan Tidak mau Mami bekerja Dia bilang apa? Nanti di akhir hayat Mau bilang itulah Ilaha illallah Bayangkan Apa yang terjadi? Rasul Menerima usulan Umar Untuk Depending hadis itu Bayangkan Jadi Umar itu Begitu cerdas Cerdiknya Dia sensitif Ya Dan Paham itu Dia bilang Ini kalau disebarkan Ini berbahaya Bagi umat Islam Karena boleh jadi Salah paham Nah Yang menarik Nabi Menyetujui itu Menyetujui Berita itu Jangan disebarkan dulu Nanti Kuat imannya Kuat pemahamannya Umat Islam Baru itu disebarkan Nah Dari sinilah Ulama kita Buat teori tadi Yang saya minta itu Ditulis dengan tinta emas Tidak semua kebenaran Harus disampaikan Lihat situasinya Ya Kalau yang minum bir itu polisi Punya pestol Jangan kasih dulu Siapa tau nak tembak Misalnya 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 Pak Ya Nah Tidak semua kebenaran Tidak semua kebenaran